Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariyotejo memuji kesiapan Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional atau PON Sumatera Utara 2024. Ujian itu disampaikan Dito, usai meninjau stadion utama yang akan dijadikan lokasi penutupan PON ke-21 Aceh Sumatera Utara, Jumat 13 September 2024. Padahal sebelumnya carut-marut penyelenggaraan PON Aceh Sumatera Utara mendapat sorotan tajam warganet di media sosial, terutama soal fasilitas tempat pelaksanaan pertandingan yang disebut belum layak dipakai. Namun, usai mengunjungi lokasi penyelenggaraan event olahraga nasional ini, Dito menilai pelaksanaan PON tidak kalah dengan Olimpiade. Hal itu didasarkan tingkat kompleksitas penyelenggaraan PON yang pesertanya dari 38 provinsi dan jumlah atlet tidak jauh berbeda dengan ASEAN Games atau Olimpiade. Meski ia juga mengakui bahwa memang masih ada kekurangan yang harus dituntaskan dari gelaran PON ke-21 tersebut. Selain itu, Dito juga membantah adanya penyelewengan dana dalam penyelenggaraan PON ke-21. Ungkapan itu disampaikan, Dito merespons banyaknya isu yang beredar di masyarakat soal beberapa venue yang belum merampung hingga kualitas makanan bagi para atlet. Dito mengatakan, penyelenggaraan PON ke-21 ini diperkuat dengan Kepres No. 24 Tahun 2024. Berdasarkan Kepres tersebut, penyelenggaraan PON ini diawasi dua Satgas, yakni Satgas Pelaksanaan dan Satgas Pendampingan dan Tata Kelola. Segala keputusan yang diambil pun memiliki kekuatan hukum yang tetap. Dari itu, menurut Menpora, kabar soal penyelewengan dana itu tidak benar. Itu adalah merupakan respon saya yang saya tidak terima setelah pembukaan. Langsung adanya kita dihajar melalui sosial media, di netizen, hanya menggunakan beberapa contoh sampel. Langsung masif sekali dikatakan bahwa penyelenggaraan PON ini korupsi Rp 810 miliar. Ini yang saya langsung melakukan pembelaan. Sebelumnya, PON ke-21 yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara disebut sebagai PON terburuk sepanjang pelaksanaan. Kritik tajam dari para peserta pun disampaikan terkait penyelenggaraan PON tahun ini. Hal itu mulai dari fasilitas venue yang belum selesai, jalan rusak, kamar mandi yang kotor, hingga makanan atlet yang dinilai tak layak. Padahal, anggaran untuk penyelenggaraan PON mencapai Rp 811 miliar untuk pembangunan venue-venue-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.